Bapak Edi Ahmad Sutomo mengklaim tanah yang terletak di Sultan Hamid II adalah miliknya berdasarkan putusan-putusan hukum Berdasarkan akhir wawancara dengan Bapak Edi Ahmad Sutomo mengatakan Kepada awak media, perbawasannya Edi memiliki bukti-bukti putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum Sampai pada saat ini, ujarnya Edi Dengan bukti kepemilikan tersebut, Bapak Edi tidak akan melaporkan ke pihak-pihak pendagak hukum Namun, Bapak Edi mengharapkan agal masalah ini cepat selesai Dari Pontianak Kalimantan Barat, Mediatrap News mengabarkan Selamat sore Pak Edi Selamat sore Dengan Bapak Edi Ahmad Sutomo Ini ada pertanyaan sedikit nih Pak Untuk menyikapi dari pemberitaan Tribun Pontianak tadi Edisi tanggal 25 bulan 10 Nah pertanyaan Pak Atas dasar apa Pak? Bapak mengklaim tanah kuburan yang berada di jalan Sultan Hamid II Berdatakan apa Pak? Data apa yang Bapak miliki? Saya memiliki data Data itu adalah keputusan penghadiran Menteri, penghadiran Diri, penghadiran Diri, maksa-masa menerancikan pet 34 bulan 10 Kebatasan yang dit тради Ini sebe Additional Nation Bukti pengembalian batas pada tahun 2016 Bukti dari N37 dikenalikan lagi dikasih Dari BPN ke-7 Maka bukti-bukti semuanya Dari tahun 1986 setikat yang ada di atas tanah itu Tidaklah memiliki kekuatan hukum Perkara kami dari tahun 1986, 1987 sampai 1993 Bahwa itu hak milik kami Mendasarkan keputusan Mahkamah Agung Saya juga merasa keberatan dan kecewa Bahwa tanah saya ditepatkan kuburan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tepat Saya mohon Saya juga membuktikan bukti-bukti yang saya tampilkan Bukti-bukti semuanya yang dikuatkan oleh Nari Negeri Nari Nari Negeri Mahkamah Agung Dan kita balik batas kepada Nari Negeri Berpihak milik 132405 Yang dimenangkan mengdasarkan 2011 Anggapan Bapak tentang pemberitaan gini hari tadi Pak Apakah Bapak melaporkan juga dengan Dari hasil Pembicaraan di media tadi Pak Melalui tribun juga Pak Katanya Dari Bapak Edy sendiri Ingin melaporkan Kalaupun memang Bapaknya memiliki data-data Seperti apa yang Bapak sebutkan tadi itu Apakah Bapak melaporkan juga Pak? Saya tidak perlu melaporkan Saya menunggu hasil laporan dari pihak Pak Bapak Encore Terima kasih Terima kasih